Kota Serigala Jilid 8. 25 tahil. Kalau kalian berhasil dengan baik, ku tambahin 25 tahil lagi. Terima kasih, Chong Peng. Kalau begini kerja kami jadi bersemangat. Oh iya, setelah Lem Kiong Peng berhasil kami ambil, apakah langsung dibawa kesini? Goblok! Apakah kau ingin semua orang di Longkoan menuduhku menyembunyikan orang, sehingga nama baikku jatuh? Eh, maksudku, maksudku, setelah Lem Kiong Peng berhasil kami ambil sebaiknya dibawa kemana? Sembunyikan di suatu tempat di luar kota Longkoan. Hutan di dekat bukit Kehang Nia itu barangkali baik untuk itu. Jaga baik-baik. Laporkan kepadaku, dan tunggu keputusanku selanjutnya. Mengerti? Mengerti, Chong Peng, kerjakan. Dengan wajah berseri karena sudah mengantongi sebagian upahnya, Hek Chi meninggalkan Tang Si untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan Hukong Hwe sendiri bersiap-siap. Sebentar lagi malam tiba, dan kemungkinan besar itulah saatnya Lem Sahai untuk bergerak. Pada saat itulah Hukong Hwe harus menampakkan diri di depan Lem Sahai, agar tidak dicurigai atau disangkut perautkan dengan tidak diketemukannya Lem Kiong Peng. Lem Sahai merencanakan tindakannya sendiri tanpa memberitahu aku, itu menandakan dia tidak mempercayai aku. Baiklah. Hubunganku dengan dia memang semakin memburuk, lebih baik aku bertindak. Jangan tanggung-tanggung sekali. SF. Di pinggiran kota Long Kuan ada sebuah gedung besar yang sudah tua, bekas kediaman seorang hartawan yang bangkrut lalu bunuh diri. Di malam hari, tempat itu sepi. Penduduk Long Kuan enggan mendekati tempat itu, kuatir mendapat gangguan dari arwah yang mati susat, kabarnya. Tapi justru di tempat itulah Kong Sun Hang dan komplotan penculiknya bersembunyi, dengan kekuatan hampir 50 orang yang semuanya dekat. Dengan menyandra Lem Kiong Peng, mereka merasa aman, tinggal menunggu datangnya uang tebusan, setelah itu akan kabur jauh-jauh. Begitu perhitungan mereka. Terlihat empat orang anak buah Kong Sun Hang malam itu berjaga di salah satu sudut luar gedung tua itu. Yang dua bersandar tembok, yang dua lagi bersandar pohon di seberang lorong. Posisi mereka sedemikian rupa, sehingga kalau ada orang datang dari arah manapun, maka paling tidak akan terlihat oleh salah seorang dari mereka. Lonceng besar serta tambur di menara kota sudah dibunyikan si penjaga malam, malam semakin larut dan dingin. Seluruh kota sudah sepi. Tiba-tiba dari ujung lorong terdengar suara langkah bercampur ketukan-ketukan tongkat di tanah. Seorang pengemis muncul, melangkah tertatih-tatih dibantu tongkatnya, memasuki lorong sambil menjinjing sebuah keranjang butut. Ada orang datang desis salah seorang penculik yang berjaga, memperingatkan ketiga rekannya yang mulai mengantuk. Ah, cuma seorang pengemis tua, tapi siapa tahu dia adalah. Tidak perlu begitu ketakutan, kawan. Anak lem sehai di tangan kita, dan hakim curang itu takkan berani bertindak. Lagipula, kalau benar ada serangan, teman-teman kita yang berjaga di dekat mulut lorong itu tentu akan memberi isyarat. Nyatanya mereka tidak memberi isyarat, itu tandanya aman. Ketegangan pun meredah. Si pengemis terus melangkah mendekat. Suara langkahnya dan ketukan tongkatnya bercampur membentuk irama yang kacau. Tiba di dekat keempat anak buah Kongsun Hong, si pengemis berhenti dan berkata dengan suaranya yang gemetar, menimbulkan rasa iba, sedekah nyawa, cuontuan. Sesaat para penculik agak bingung. Biasanya mereka hanya mendengar sedekah nasi. Saat mereka kebingungan itulah maka si pengemis telah menjelaskan arti kata-katanya. Bukan dengan mulut, tapi langsung dengan contoh nyata. Tongkatnya tiba-tiba bergerak cepat dan ganas, langsung kejidat bandit yang di depannya, berbareng kakinya menendang ke belakang dan menghunjam ulu hati bandit yang di belakang. Dua orang roboh seketika tanpa suara ribut. Sedang yang dua lagi disusulkan tanpa menunggu pergantian detik. Dengan gerak berputar bagaikan angin lesus, tongkat dan tend. Tongkatnya tiba-tiba bergerak cepat dan ganas, langsung kejidat bandit yang di depannya, berbareng kakinya menendang ke belakang. Angan si pengemis kembali beraksi secara kilat. Begitulah keempat anak buah Kong Sun Hang itu roboh semuanya dalam sekejap. Mereka bukan tandingan si pengemis yang bukan lain adalah samaran dari Lem Sahai sendiri. Untuk kerja membungkam penjaga-penjaga persembunyian penculik itu, Lem Sahai tidak menyuruh pembantu-pembantunya, biarpun yang paling dipercaya sekalipun, tapi dikerjakannya sendiri. Seringan orang mengangkat boneka-boneka kertas, Lem Sahai melempar-lemparkan empat mayat itu ke sebuah parit kering. Lalu ia terbatuk-batuk tiga kali sebagai isyarat untuk orang-orangnya. Dari mulut lorong, muncul empat anak buahnya yang memegang senjata, berlari mendekati Lem Sahai dengan langkah-langkah seringan kucing. Sudah beres, Taijin salah seorang bertanya dengan bisikan kepada Lem Sahai. Sudah, sahut Lem Sahai sama lirihnya. Kalian berempat berdiri di sini, berlagak. Sebagai orang-orang tadi. Malam cukup gelap sehingga kalian tidak perlu khawatir dikenali oleh lawan. Para penculik di dalam gedung akan tetap merasa aman, asalkan mereka masih melihat empat sosok bayangan di sini. Baik, Taijin. Hati-hatilah. Sementara aku akan membungkam pos-pos penjagaan luar lainnya. Jangan sampai musuh mencurigai kedatangan kita, supaya anakku tidak dalam bahaya. Baik, Taijin. Lem Sahai segera beranjak pergi tetap dengan gayanya sebagai pengemis tua. Beberapa detik setelah itu, Kong Sun Hang sendiri keluar dari dalam gedung dengan menjinjing goloknya. Ketika melihat keempat anak buahnya masih berada di posnya, Kong Sun Hang berdesah lega, namun merasa perlu bertanya juga, aman? Aman, sahup anak buah Lem Sahai dengan hati agak tegang, khawatir kalau samarannya diketahui dan rencana jadi kacau. Untunglah Kong Sun Hang tidak memeriksa lebih lanjut apakah yang menjawab itu anak buahnya yang asli atau yang gadungan. Ia langsung masuk kembali ke gedung tua itu. Sementara itu, Lem Sahai telah berhasil membungkam pos kedua, sama cepatnya dan sama tak bersuaranya dengan pembungkaman yang pertama. Lalu orang-orangnya muncul bagaikan hantu-hantu gentayangan untuk menggantikan tempat orang-orangnya Kong Sun Hang. Semuanya berjalan tanpa ribut-ribut, dibantu gelapnya malam, dan musuh belum sadar bahwa bahaya sedang mendekati ujung hidung mereka. Namun yang berhasil disergap Lem Sahai baru dua pos, sedangkan menurut Matthew Matthew yang melaporkan kepadanya siang tadi, ada tujuh pos luar yang berpencaran. Tetapi, selagi Lem Sahai dan orang-orangnya mengendap-endap menyiapkan sergapan yang telak, tiba-tiba dari mulut lorong yang jauh terdengar suara ribut-ribut. Serombongan manusia memasuki lorong itu. Semuanya berjubah putih bersih, dengan sulaman merak emas di bagian dada mereka. Mereka lah murid-murid Kim Jok Bun, dipimpin sendiri oleh pangeran Inkong Beng yang berjalan paling depan. Berbeda dengan Regul Lem Sahai yang merunduk mendekati musuh tanpa suara, maka rombongan Kim Jok Bun itu justru berbaris seperti pasukan maju ke medan perang. Gemuruh, berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan pedang. Seandainya ada tambur dan trompet, pasti akan mereka bawa untuk dibunyikan pula. Kim Jok Bun jaya sepanjang masa. Kim Jok Bun barisan terdepan menghadapi kejahatan. Kita akan mengganyang musuh dengan kera yang jantan, tidak merunduk-runduk seperti maling ayam. Demi kehormatan perguruan, jangan sampai kita dituduh menyerang secara licik. Benar hidup Kim Jok Bun serbu. Serbu. Anak buah Lem Sahai yang menjaga mulut lorong menjadi bingung melihat gerakan orang-orang Kim Jok Bun itu. Rencana penyergapan bisa jadi kacau, dan seng tuan muda yang masih ditawan penculik itu bisa tak terselamatkan lagi. Cepat-cepat mereka berusaha mencegah gerakan orang-orang Kim Jok Bun itu. Jangan bergerak sekarang, Ong, Ya, Pangeran. Kita masih harus menunggu isyarat dari Tikuan Taijin sendiri yang sedang melumpuhkan penjaga-penjaga di pihak musuh. Agar kita bisa menyerang secara mendadak sehingga. Sergapan gelap macam itu bukan kelakuan pendekar terhormat. Aku takkan bertindak semacam itu bentak ingkong beng sambil mendorong minggir anak buah Lem Sahai yang menjaga-nya. Nama Baik Kim Jok Bun tidak boleh tercemar. Tetapi, tetapi, anak buah Lem Sahai makin panik. Tindakan bodoh seperti ini bisa membahayakan keselamatan Siowya Lem Kiong Peng yang masih. Tindakan bodoh? Berani betul kau sebut tindakan kami tindakan bodoh. Minggir. SSST, Ong, Ya, teriaknya jangan keras-keras. Nanti membangunkan kawanan penculik yang sarangnya tidak jauh lagi. Mereka mendengar ya biar. Akanku tantang terang-terangan agar menyerahkan calon suami cucuku dalam keadaan selamat. Eh, eh, tunggu, Ong, Ya. Bukankah tadi siang Ong, Ya sudah menyetujui rencana penyergapan ini? Kenapa sekarang jadi bertindak di luar rencana? Sebab aku malu kalau sampai ditertawakan Hu Chong Peng. Hah? Kapan Ong, Ya bertemu dengan Hu Chong Peng? Belum lama. Dia datang membawa satu regu prajurit untuk membantu kita menggempur komplotan penculik. Tetapi ketika aku jelaskan bahwa kita sudah punya rencana sendiri untuk membebaskan Lem Kiong Peng, tiba-tiba Hu Chong Peng tertawa sinis. Katanya, dia lebih baik batal ikut dalam rencana yang rendah dan pengecut itu. Nah, coba, aku pantas tersinggung atau tidak? Sekarang harus kubuktikan bahwa Kim Jiok Bun akan menyerbu musuh secara berhadapan, dan tidak mengendap-endap menanti lengahnya musuh seperti ejekan Hu Chong Peng. Tetapi, tetapi. Minggir. Hai, murid-murid Kim Jiok Bun yang gagah perkasa, mari kita angkat panji-panji kehormatan kita dengan tindakan jantan. Serbu. Murid-murid Kim Jiok Bun itu tidak tercegah lagi menyerbu masuk ke dalam lorong. Sedangkan anak buah lem sehai cuma kebingungan menghadapi peristiwa di luar rencana itu. Pantas Tika Antai Jin amat tidak senang kepada Hu Chong Peng, karena Hu Chong Peng selalu ikut campur, dan ikut campurnya itu bukan membantu tapi malah mengacau. Geram seorang anak buah lem sehai. Dan orang-orang Kim Jiok Bun itu betul-betul gop, eh, kurang pikir. Begitu gampang. Dihasut oleh Hu Chong Peng hanya demi mengejar-ngejar apa yang mereka sebut nama baik, kehormatan, martabat dan kentut busuk lainnya. Kacau lah rencana penyergapan sekarang. Bagaimana sekarang? Kita susulti ke Antai Jin dan kita laporkan, Heran juga. Orang-orang setolol itu kok masih ada juga yang mengagumi dan memuja. Mujanya sebagai pendekat? Ya ada saja. Yang memujanya ya orang-orang yang lebih tolol dari mereka. Sementara itu, sorak-sorai orang-orang Kim Jiok Bun memang mengejutkan kawanan bandit yang dipimpin Kong Sun Hong. Mereka berlompatan bangun mengusir kantuk, lalu menyambar senjata-senjata masing-masing dengan sigap, siap menghadapi serangan. Sambil menggenggam goloknya, Kong Sun Hong menggeram, rupanya Lem Se-Hai sudah tidak sayang kepada nyawa anaknya lagi, sehingga bertindak senekat ini. Nampaknya yang menyerbu ini bukan orang-orangnya Lem Se-Hai, Sanchu, lapor seorang anak buahnya. Tetapi orang-orang Kim Jiok Bun. Oh, pesolek-pesolek yang berlagak sebagai pendekar-pendekar hebat itu. Bagus. Aku akan memberi hajaran kepada mereka. Dua puluh orang tetap di sini untuk menjaga bocah cengeng si Lem itu, dan lainnya ikut aku untuk menyongsong serangan. Gerombolan penculik itu segera membagi diri. Kelompok yang akan menyambut serangan segera ikut di belakang Kong Sun Hong untuk menyongsong orang-orang Kim Jiok Bun. Di lorong sempit itu pun arus para penculik bertabrakan dengan arus orang-orang Kim Jiok Bun, seperti dua arus yang berlawanan arah. Perkelahian sengit segera berkobar. Namun karena sempitnya lorong itu, hanya orang-orang di bagian depan saja yang sempat ikut bertempur, sedangkan orang-orang di bagian belakang belum berkesempatan untuk maju ke depan. Hi! Kaukah Kong Sun Hong, pemimpin para sampah masyarakat ini dengan gagahnya In Kong Beng membentak sambil menudingkan pedangnya? Benar, sahut Kong Sun Hong tanpa gentar. Dalam pandangan Kong Sun Hong, nama Kim Jiok Bun tidak menakutkannya, dianggap telah lembung-lembung kosong yang tidak ada apa-apanya. Kembali In Kong Beng menggertak, lekas serahkan lemkyong pengedalam keadaan selamat. Supaya kami ampuni nyawamu. Kong Sun Hong tertawa, mau minta si cengeng itu dibebaskan, boleh saja. Tapi sudah bawa uangnya atau belum? In Kong Beng menjawab keras, selamanya kami tidak suka berkompromi dengan golongan hitam. Tidak pula sudi diperas. Uang tidak aku bawa, hanya pedangku inilah yang ku bawa. Kembali Kong Sun Hong tertawa, ah, pedangmu itu harganya tak sampai 10 tahil, masih jauh dari harga yang ku minta. Buat apa kau bawa-bawa kemari? Untuk memotong lehermu sahut In Kong Beng gusar, dan benar-benar ia membabat ke arah leher Kong Sun Hong. Memang tidak keliru kalau Kong Sun Hong memandang rendah murid-murid Kim Jiok Bon yang suka berlagak dan membual, namun sungguh keliru kalau sampai meremehkan ketua, Kim Jiok Bon sendiri. Bagaimanapun juga, In Kong Beng mendapatkan ketenarannya di dunia persilatan dengan mengandalkan ilmu silatnya. Murid-muridnya lah yang hanya menumpang kepada ketenarannya. Maka Kong Sun Hong yang menangkis sambil tertawa-tawa itu terkejut, ketika gerak pedang In Kong Beng berubah arah dan hampir saja melubangi perutnya. Maka selanjutnya Kong Sun Hong harus bertempur lebih bersungguh-sungguh. Dan ternyata, supaya bisa benar-benar mengimbangi, Kong Sun Hong masih harus dibantu oleh dua orang anak buah kepercayaannya. Satu bersenjata tombak. Berkait, lainnya lagi bersenjata sepasang gada berpaku. Begitulah, ternyata tingkat ilmu In Kong Beng berlapis-lapis lebih tinggi daripada Kong Sun Hong. Tapi perbandingan itu berlaku sebaliknya untuk pengikut masing-masing. Semua anak buah Kong Sun Hong adalah bandit-bandit gunung yang bertempur dengan kasar, dengan nyali yang besar, teknik silat mereka mengambil yang praktis saja. Mereka tidak sungkan bertempur dengan kerus sekotor apapun. Sebaiknya murid-murid Kim Jiok Bun yang kekenyangan dengan teori atau gerak indah yang bertele-tele, jadi kebingungan menghadapi kekasaran para bandit. Banyak yang pada gebrakan pertama saja sudah luka-luka. Bukan cuma oleh senjata, tapi juga oleh batu atau kayu yang dilempar-lemparkan oleh para bandit. Seorang murid Kim Jiok Bun melompat mundur dari garis depan, bukan karena luka, tapi mencari kesempatan untuk membersihkan jubah seragamnya yang diludahi seorang bandit. Maka selagi semuanya sibuk bertempur, ia sibuk sendiri dengan sapu tangannya untuk membersihkan jubahnya. Sementara itu, Lam Sahai sungguh mendongkol oleh tindakan pihak Kim Jiok Bun yang mengacau rencananya itu. Karena kehadirannya sudah terlanjur diketahui musuh, apa boleh buat, terpaksa mereka maju ke suatu pertempuran terbuka. Bukan lagi seragapan yang mulus seperti yang diinginkannya. Kalau sampai anakku luka seujung rambut saja gara-gara ulah ini, akan aku cabuti jenggot si tua inkongbeng itu sampai gundul, geram Lam Sahai yang terang-terangan di hadapan anak buahnya. Dalam kemarahannya, ia tidak bisa lagi berpura-pura bersikap hormat kepada bangsawan tua itu. Kemudian terpaksa Lam Sahai membawa anak buahnya menyerbu ke dalam gedung tua itu. Lepaskan anakku, supaya aku ampuni kalian bentak Lam Sahai kepada kawanan. Bandit yang menjaga gedung. Tempat ini sudah dikepung rapat oleh orang-orangku. Namun para bandit dengan keras kepala melakukan perlawanan, bahkan salah seorang dari mereka bersuit nyaring, sebagai isyarat untuk Kong Sun Hang yang sudah terlanjur terpancing meninggalkan sarangnya untuk menghadang orang-orang Kim Jiok Bun. Sementara perkelahian dengan anak buah Lam Sahai tak terhindari lagi. Kong Sun Hang kaget mendengar suara suitan dari arah markasnya. Ia pikir, tak ada gunanya ngotot menghadapi inkongbeng, lebih baik menarik segenap kekuatannya untuk mempertahankan sanderanya agar jangan sampai dirampas oleh Lam Sahai. Dengan kata-kata sandi yang hanya dipahami anak buahnya sendiri, Kong Sun Hang menyuruh semuanya untuk mundur sambil bertahan. Tetapi disisakan beberapa anak buahnya yang tangguh untuk menyambut lorong itu agar inkongbeng dan rombongannya tetap tertahan di situ. Jangan lari teriak inkongbeng garang. Namun Kong Sun Hang sudah melenyapkan diri di antara anak buahnya, sedangkan inkongbeng sendiri ditahan gigih oleh empat bandit tangguh. Sempitnya lorong itu menguntungkan pihak bandit yang dapat bertahan dengan baik tanpa membutuhkan banyak tenaga. Memang pihak Kim Jiok Bun berjumlah lebih banyak, tapi sebagian besar dari mereka tak bisa ikut bertempur, cuma berdesak-desakan di bagian belakang. Keikut serataan orang-orang belakang itu dalam pertempuran hanyalah berujur teriakan-teriakan seperti hidup Kim Jiok Bun atau Jayalah selama-lamanya dan sebagainya. Lebih dari itu, mereka tidak berbuat apa-apa. Inkongbeng rupanya tahu kelemahan itu, maka berteriaklah ia memberi perintah, jangan berjejal-jejal di belakang saja. Cari jalan lain untuk menyerbu sarang musuh dari arah lain. Tetapi, lorong itu becek. Nanti sepatu kami kotor ada jawaban dari barisan belakang. Inkongbeng mendengarnya dan mendongkol sekali. Murid-muridnya agaknya adalah penganut-penganut setiap prinsip kebersihan pangkal kesehatan. Akhirnya Inkongbeng bertekad menyingkirkan bandit-bandit yang menghalanginya di depannya itu. Sambil berteriak keras, ia ayunkan pedangnya lebih cepat dan lebih kuat. Sedetik kemudian, seorang bandit tertembus dadanya. Bandit-bandit lainnya terdesak mundur dan mulai ketakutan. Tua bangka ini kesurupan setan teriak mereka. Inkongbeng gusar dan membentak, kalian inilah setan-setan yang harus dilenyapkan dari muka bumi. Kalian harus belajar bagaimana bersikap hormat terhadap seorang bangsawan semacam aku ini. Sambil memamerkan betapa terhormat kedudukannya, dibabatnya lagi satu bandit. Lalu ia menerjang lagi dengan beringas, penuh nafsu untuk membunuh sebanyak-banyaknya. Sebaliknya para bandit lebih mementingkan nyawa daripada sikap gagah-gagahan segala. Maka menghadapi Inkongbeng yang makin ganas, mereka mundur meninggalkan lorong itu untuk bergabung dengan Kongsunhang dan kawan-kawan mereka yang lain, yang tengah menghadapi serbuan Lemsahai dan orang-orangnya. Dalam penyerbuan itu, Lemsahai mengerahkan cukup banyak tukang keperuknya. Inkongbeng memimpin murid-muridnya untuk mengejar dengan semangat, dan sesaat kemudian sudah bergabung dengan orang-orangnya Lemsahai untuk membentuk serangan bersama. Di halaman luas gedung tua itu telah terjadi saling bantai yang sengit. Baik anak buah Lemsahai maupun anak buah Kongsunhang seolah berlomba merebut juara manusia terkejam, untuk menciutkannya lilawan masing-masing. Musuh tidak cukup dirobohkan, tapi dibacok berulang kali, dicincang, diinjak-injak dengan sadis. Dan yang nyalinya ciut paling dulu melihat pameran kekejaman itu adalah murid-murid Kim Jiok Bun. Kalau latihan silat di perguruan, mereka hanya pelan-pelan saja, sambil mempelajari seribu satu teori. Jarang Inkongbeng mengajar sendiri, kecuali kepada In Hyang. Sedang kepada murid-murid biasa yang mengajar cukup kakak-kakak seperguruan mereka. Nama tenarin Kongbeng hanya digunakan sebagai penarik agar banyak pengikut, banyak iuran yang masuk pula. Kini, para murid Kim Jiok Bun mulai gemeter dengkulnya ketika melihat betapa buasnya perkelahian di gedung tua markas penculik itu. Itulah kebuasan yang belum mereka lihat, mereka bayangkan saja belum pernah. Ba, bagaimana ini, maksudku dengan, de, dengan kita seorang murid bertanya gemetar kepada murid lainnya. Dan murid yang ditanya itu kebagian beban untuk mencari jawabnya. Untung dia cukup cerdas, yah, ilmu pedang Kim Jiok Bun kita termasuk nomor satu di rimba persilatan. Karena itu, kita sebagai pewaris-pewaris ilmu yang luhur itu, jangan sampai menodainya dengan ikut-ikutan dalam pertempuran liar ini. Si penjawab puas dan lega untuk jawabannya sendiri. Saudara-saudara seperguruannya pun merasa berterima kasih, karena sudah dicarikan alasan untuk hadir sebagai penonton saja. Betul. Kalau kita mau, dalam waktu singkat pasti akan bisa kita sapu bersih bandit-bandit busuk itu. Tapi apa untungnya bagi kehormatan perguruan kita? Malah akan memalukan kita sendiri, kalau para pendekar sampai mendengar bahwa kita berkelahi dengan para tukang keperuk jalanan ini. Setuju. Kita menjaga di luar arena saja apakah kita tidak perlu berpencaran untuk menjaga setiap sudut tanya seorang murid. Namun kemudian ia menyesal untuk pertanyaannya sendiri, dan buru-buru disediakannya sendiri jawabannya. Aku rasa tidak perlu, bukan? Toh kalau kita bergerombol. Di sini akan lebih aman, eh, maksudku, dari sini pun kita bisa mengawasi bandit-bandit yang hendak kabur. Betul. Betul. Maka murid-murid Kim Jiok pun akhirnya cuma menonton di tepi gelanggang saja. Pedang-pedang mereka terhunus, jubah-jubah indah-indah mereka bergetar melambai, gagah sekali. Mereka juga diam dengan wajah angker, alis dikerutkan, tidak cengengesan, sebab bisa mengurangi keangkeran penampilan seorang pendekar. Begitu kabarnya. Cuma tidak terlihat bagaimana jantung mereka berdebar-debar kencang, dan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Melihat sikap orang-orang Kim Jiok pun itu, anak buah lem sehai jadi haran. Kenapa mereka tidak segera membantu, malah menonton saja? Seorang anak buah lem sehai berteriak, teman-teman dari Kim Jiok pun. Cepatlah masuk ke Arna untuk membantu kami menyelesaikan bandit-bandit ini. Seorang murid Kim Jiok pun menjawab dengan gaya berkhotbah, doa restu kami menyertaimu, saudara-saudara yang gagah berani. Yakinlah bahwa fajar kemenangan yang gilang-gemilang akan menyinari kalian, menggusur kabut ke angkara murkaan para bandit itu. Kalian berjuang di pihak yang benar. Dan tugas kami adalah mengawasi di sini, kalau ada hamba-hamba kejahatan itu yang hendak berbuat curang atau melarikan diri. Jawaban itu mencengangkan anak buah lem sehai. Yang tadi berteriak minta bantuan, kini menggerutu perlahan, dimintai bantuan kok malah berkhotbah? Bilang saja takut, kenapa harus pura-pura? Mereka pikir sedang menonton adu jengkerik. Coba sekarang kau yang meneriaki mereka. Baik, sahut temannya. Lalu, hai, para kesatria berbudiluhur dari Kim Jiok Bun. Inilah saatnya kalian menunjukkan Dharma Bakti. Mengabdi kebenaran dan keadilan, menumpas kawanan iblis tak berperi kemanusiaan. Jawaban murid Kim Jiok Bun, musuh kali ini cuma bandit-bandit klaster yang tidak berarti. Mereka akan besar kepala kalau sampai ditangani oleh kami sendiri. Karena itu, saudara-saudara, cukuplah saudara-saudara saja yang menghadapi. Pasti saudara-saudara akan menang. Kim Jiok Bun merestui perjuangan suci kalian. Kata-kata itu merendahkan pihak Kong Sun Hong, tapi tanpa sadar juga ikut merendahkan pihak lem sehai sendiri, karena adanya kalimat cukup saudara-saudara yang menghadapi itulah. Keruan anak buah lem sehai jadi mendongkol mendengarnya. Dan dalam suasana pertempuran penuh bau darah itu, sikap anak buah lem sehai menjadi kasar pula, tidak seperti biasanya kalau bersikap hormat kepada tamu-tamu dari Kim Jiok Bun itu. Pendekar-pendekar gadungan. Bernyali tikus tapi berlagak macan. Kita selesaikan sendiri, tidak usah minta bantuan mereka. Nanti kalau mereka dipaksa maju juga, kasihan. Bisa-bisa mereka menangis atau pingsan ketakutan, atau kencing berak di dalam celana. Untunglah, dalam operasi kali itu lem sehai cukup banyak membawa orang-orangnya. Biarpun tidak dibantu orang-orang Kim Jiok Bun, tapi jumlahnya tetap lebih banyak dari jumlah anak buah Kong Sun Hong. Apalagi pihak Kong Sun Hong sama sekali tidak siap menghadapi serangan itu. Karena itu, keseimbangan yang nampak sengit antara kedua pihak hanyalah nampak pada permulaan bentrokan. Sesudah itu, pihak Kong Sun Hong mulai berhasil ditekan mundur terus. Dari halaman depan bangunan tua, mereka didesak sampai ke puing-puing di bagian belakang. Namun para bandit masih mencoba bertahan dengan gigih. Yang lebih memberatkan pihak Kong Sun Hong ialah hadirnya Lem Sekai dan Inkong Beng yang tangguh. Memang murid-murid Kim. Jiok Bun penakut semuanya, namun ketua mereka tetaplah seorang pembangunan. Membunuh yang ganas. Lem Sekai bertempur satu lawan satu dan berhasil mendesak Kong Sun Hong. Sedangkan Inkong Beng mengamuk ganas tanpa ketemu lawan yang setimpal. Jubah putihnya yang selama ini menjadi lambang kesuciannya kini seolah sudah ditambahi gambar bunga-bunga merah besar dan kecil, hasil cipratan darah. Korban-korbannya yang banyak. Jerit kematian anak buahnya yang berturut-turut menyadarkan Kong Sun Hong bahwa pihaknya benar-benar terancam musnah. Tapi ia masih punya andalan, teriaknya, Lem Sekai, kau masih sayang kepada nyawa anakmu atau tidak? Lem Sekai ragu-ragu, tapi Inkong Beng tidak. Serunya, Hiantit, sebagai seorang hakim dan pendekar, kau tidak boleh berdamai dengan orang jahat. Sayangilah nama baikmu. Anakmu pasti bisa kita selamatkan dengan kekuatan kita sendiri. Kata-kata gagah Inkong Beng itu disambut dengan sorak-sorai murid-murid Kim Jiok Bun dari pinggir gelanggang. Sedangkan Kong Sun Hong yang telah terjepit itu memerintah anak buahnya, bawa bocah cengeng itu kemari. Kalau perlu, sembelih dia di depan bapaknya. Sebenarnya Lem Sekai ingin agar pertempuran berhenti, agar ada kesempatan berbicara dengan Kong Sun Hong. Tapi Inkong Beng tidak menghentikan amukannya, dengan sendirinya pertempuran pun berlangsung terus. Lem Sekai gemas sekali, tetapi tidak berani mencegah si bangsawan tua yang keras kepala itu. Dalam suasana hati yang kacau itu tiba-tiba timbulah setitik prasangka terhadapin Kong Beng. Jangan-jangan si tua bangka ini pernah ketemu hukum HWS sendiri, entah kapan dan di mana, dan mendengar bisikannya yang mengungkapkan rahasyu aku. Lalu si tua ini mengharapkan matinya anakku dengan care ini, agar batal perkawinan anakku dengan cucunya. Kalau membatalkan terang-terangan tentu khawatir nama keluarganya ternoda, lalu dengan care ini. Begitulah. Pikiran Lem Sekai yang sudah ruwet, jadi tambah ruwet karena munculnya dugaan baru ini. Sementara di sekitarnya, pembantaian terhadap anak buah Kong Sun Hong masih terus berlangsung. Saat itulah anak buah Kong Sun Hong yang ditugaskan mengambil Lem Kiong Beng itu telah muncul kembali dengan wajah gugup, dan laporannya kepada Kong Sun Hong amat mengejutkan, Sanchu, tawanan itu hilang. Karena paniknya, anak buahnya itu melaporkan dengan suara keras, sehingga Lem Sekai dan Ing Kong Beng ikut mendengar pula. Berarti habislah peluang Kong Sun Hong untuk menggertak lawan dengan mengancam keselamatan Lem Kiong Peng. Kini, keputusan hidup mati sepenuhnya tergantung di ujung senjata. Ing Kong Beng kontan berseru dengan bersemangat, Hyantit, Jangan ragu-ragu lagi. Pasti Ahi yang cucuku yang telah membebaskan calon suaminya itu. Tadi dia ikut berangkat dari rumah bersama aku, tapi di tengah jalan tiba-tiba menghilang, memisahkan diri secara diam-diam. Pasti dia yang diam-diam menerobos dari belakang, dan menyelamatkan anakmu. Inilah hasil kerjanya yang gemilang. Demikianlah Ing Kong Beng langsung menyematkan bintang jasa ke pihaknya sendiri. Dan kesempatan ini tentu saja tidak dilewatkan oleh murid-murid Kim Jiok Bun untuk bersorak-sorak, melambai-lambaikan senjata, dan berebutan mengucapkan slogan-slogan memuji diri sendiri. Lem Sakai cuma mengharap mudah-mudahan yang terjadi benar-benar demikian. Dan melihat betapa gembiranya Ing Kong Beng mendengar berita itu, terhapuslah prasangka buruk Lem Sakai terhadapnya. Kini nafsu membunuh Lem Sakai pun berkobar, dan timbul tekadnya untuk membunuh habis para penculik. Dengan pedangnya, ia menuding Kong Sun Hang sambil membentak, Nah, bandit kejam, usahamu untuk memeras aku telah gagal sekarang. Sekarang, aku sebagai hakim yang harus melindungi orang-orang tak bersalah, menjatuhkan hukuman mati kepadamu sekarang juga. Beserta seluruh anak buahmu. Seperti seekor kerbau terluka, Kong Sun Hang melawan mati-matian. Dalam keadaan putus asa, dia menjadi kalap dan sudah tidak memikirkan lagi mati hidupnya. Segala geraknya seolah sudah tidak sadar lagi. Begitu juga dengan anak buahnya, semuanya bertempur seperti orang kesurupan. Tapi, baik Kong Sun Hang maupun anak buahnya, akhirnya benar-benar menjalani hukuman mati di tempat itu. Cuma, dari pihak pelaksana hukuman juga harus menderita kerugian belasa nyawa. Pertempuran selesai. Setelah selesai, datanglah giliran orang-orang Kim Jiok Bun untuk beraksi di gelanggang. Dengan tegap mereka memasuki. Arna, menendangi mayat-mayat musuh, mengeluarkan komentar yang seram-seram untuk mengangkat nama Kim Jiok Bun. Anak buah Lemsahe cuma melihat tindak tanduk mereka tanpa kata. Sementara Lemsahe telah bertanya kepada Inkong Beng, Paman, menurutmu, apakah benar Ahiang yang telah membebaskan anakku? Kalau bukan calon istrinya sendiri, siapa sudi menempuh bahaya sendirian untuk membebaskan Lemsahe yang pengsahut Inkong Beng sangat yakin. Percayalah, saat ini anakmu pasti sudah sampai di rumah dalam keadaan selamat. Lemsahe mengangguk-angguk. Saat itulah di lorong kembali terdengar derap orang banyak, dan muncullah sepasukan serdadu yang dipimpin sendiri oleh hukum HWE yang berjalan gagah sambil memanggul tombak. Biarpun antara hukum HWE dan Lemsahe diam-diam selalu saling mengintai untuk menjatuhkan apabila ada kesempatan, tapi ketika bertemu di hadapan banyak orang, keduanya saling menyapa dan memberi hormat dengan sopan. Aku mendengar kabar katanya kau memutuskan untuk tidak tunduk kepada para penculik itu, Chuan Lemsahe, kata hukum HWE, maka cepat-cepat aku kemari untuk membantu, tapi rupanya aku sudah tidak kebagian pekerjaan. Yah, beginilah, Chuan HWE, jawab Lemsahe. Kaum bandit kalau terus dituruti kemauannya, lama-lama akan minta leher kita. Maka aku putuskan untuk menyerbu saja. Kenapa Chuan Lemsahe tidak menghubungi aku, agar dapatku bantu? Seperti bukan teman lama saja. Lemsahe tertawa dingin dan agak menyindir, aku khawatir merepotkan Chuan HWE. Lagi pula, semakin banyak orang terlibat, semakin besar kemungkinannya untuk bocor rahasianya dan malah menguntungkan pihak bandit. Benar tidak, Chuan HWE? Lewat kera, terselubung itu Lemsahe hendak menyatakan bahwa ia tetap tidak mempercayai Hukong HWE. Dan ketidakpercayaannya semakin tebal melihat Hukong HWE yang katanya hendak menolong, tetapi sengaja datang terlambat. Hukong HWE merasakan sindiran itu tapi ia tertawa-tawa saja. Bagaimana, Chuan Lemsahe? Apakah putramu sudah berhasil diselamatkan? Ingkong Beng menyorot bicara dengan bersemangat, Sudah. Cucuku perempuanlah yang berhasil menyelamatkan calon suaminya itu. Tidak percuma aku mendidik bocah itu sejak kecil. Hahaha. Hukong HWE agak terkesiap. Pikirnya, dibebaskan oleh In Hyang. Apakah Hek Chi dan teman-temannya telah gagal menjalankan tugas dariku? Benarkah, benarkah Ingkiong Chu, putri In, yang berhasil menyelamatkan putramu Chuan Lemsahe? Tanya Hukong HWE ragu-ragu. Apakah ada yang melihatnya sendiri? Tidak perlu melihat sendiri tapi pasti lagi-lagi Ingkong Beng yang menyorot bicara dengan gagahnya. Sedangkan melihat keragu-raguan Hukong HWE, Lemsahe mulai memancing-mancing, Chuan Hu, nampaknya kau tidak mempercayainya. Kenapa? Ah, bukannya aku tidak percaya, buru-buru Hukong HWE menjawab. Aku cuma kagum saja. Seorang gadis yang begitu muda, telah berhasil melakukan perbuatan yang begitu hebat. Semua orang puas mendengar jawaban itu, hanya Lemsahe yang tidak. Ia mencurigai kalau dibalik sikap Hukong HWE itu pasti ada sesuatu yang disembunyikannya. Ia ingin bertanya, tapi tidak di tempat begitu banyak orang. Kalau Chuan Lam sudah berhasil menyelesaikan sendiri soal anaknya, baiklah aku mohon diri saja, kata Hukong HWE akhirnya. Inong, ya, aku minta diri. Tunggu, Chuan Hu Lam sahai memanggil. Ada apa, Chuan Lam? Dalam waktu dekat ini, bisakah aku minta waktu untuk berbicara 4 metu denganmu dengan senang hati, kapan saja kau mau. Chuan Lam. Pertemuan untuk membicarakan apa pangeran Inkong Beng yang serba ingin tahu itu pun menyerobot. Hukong HWE cuma tersenyum, dan Lam Sahai yang menjawab, Paman, aku dan Chuan Hu sebagai pemimpin-pemimpin kota Longkuan, memang sering memperbincangkan banyak hal yang bersangkut paut dengan kesejahteraan penduduk. Inkong Beng mengangguk-angguk percaya. Oh, begitu. Kalian berdua benar-benar pemimpin-pemimpin teladan, berbahagialah penduduk Longkuan di bawah lindungan kalian. Aku sungguh kagum, sungguh kagum. Mendengar itu, Lam Sahai dan Hukong HWE saling pandang sejenak, lalu tersenyum bersamaan. Dua pemimpin yang tersenyum bersamaan itu sungguh jarang sekali terjadi. Sementara Inkong Beng berkata lagi, dan aku, sebagai seorang tua yang sudah banyak pengalaman di pusat pemerintahan di Pak Hia, bersedia ikut dalam pembicaraan itu. Barangkali saja pikiran-pikiranku akan banyak membantu kalian. Hal itu terserah kepada Chuan Lem, kata Hukong HWE yang tiba-tiba mengoperbola kepada Lam Sahai. Jidat Lam Sahai berkerut sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, Paman yang kami akan bicarakan cuma urusan rutin yang tak berarti, jangan sampai membuang-buang waktu Paman yang berharga. Kelak kalau kami membicarakan urusan berat yang membutuhkan pikiran-pikiran cemerlang yang di luar kemampuan kami, kami barulah berani mengharap dengan sangat agar Paman suka membantu kami. Oh, aku akan selalu menyediakan waktu untuk itu, kata Inkong Beng dengan gayanya yang agung. Nah, aku mohon diri, sekali lagi Hukong HWE berpamitan sambil memberi hormat, lalu pergi membawa pasukannya. Sementara itu, Lem Sahai dan Inkong Beng beserta seluruh rombongan pun pulang kembali ke gedung Lem Sahai, membawa mayat-mayat dan orang-orang terluka. Namun setibanya di rumah Lem Sahai, mereka tercengang karena ternyata In Hyang maupun Lem Kiong Beng belum tiba di rumah. Kenapa bisa begini? Paman tanya Lem Sahai gelisah. Si bangsawan tua juga mulai goyah keyakinannya. Tapi dengan kefasehan lidahnya, dia coba memberi jawaban berputar-putar yang dasarnya serba kira-kira. SF. Yang sebenarnya terjadi, In Hyang tidak membebaskan Lem Kiong Beng seperti yang dikatakan kakeknya. Memang di tengah jalan dia memisahkan diri diam-diam dari rombongan. Tapi bukan karena ingin menolong calon suaminya yang senang foya-foya itu. In Hyang malahan mencemaskan si iblis cilik yang terluka sendirian di pinggir hutan. Bagaimana kalau ketemu orang jahat atau binatang duas? Atau kelaparan, padahal belum kuat mencari makan sendiri? Suatu kecemasan yang aneh, tidak masuk akal, namun begitu kuat menguasai perasaannya. Apa peduliku dengan bangsa cilik itu mula-mula In Hyang mencoba memadamkan dorongan tak masuk akal itu. Tetapi kata-kata si bangsa cilik tiba-tiba terngiang-ngiang kembali di kupingnya, Lem Sehai, satu-satunya saksi peristiwa pembunuhan itu, apakah seorang yang dapat dipercaya? Apakah laporannya yang menuduh Leng San Suoke itu harus ditelan mentah-mentah saja? Karena pengaruh kakeknya sejak kecil, semula In Hyang memang setengah mati membenci Leng San Suoke, ingin mencincang mereka. Tetapi setelah melihat sendiri kemunafikan Lem Sehai di kota Longkaan, dia jadi tidak mempercayai lagi satu-satunya saksi itu. Kesangciannya terhadap Lem Sehai. Menebal, setelah ia bertemu dengan anak salah seorang tokoh Leng San Suoke yang biarpun agak kurang ajar, tapi terkesan belak-belakan, agaknya jauh lebih bisa dipercaya daripada Lem Sehai yang terhormat. Maka In Hyang jadi ingin menyelidiki kembali peristiwa kematian ayahnya, tapi tidak lagi mau terpengaruh kesaksian Lem Sehai. Penyelidikannya akan dari awal sekali. Karena itulah setelah memisahkan diri dari barisan Kim Jok Bun, ia langsung menggedor pintu sebuah kedai makanan yang sebenarnya sudah tutup. Secara paksa ia membeli sekeranjang kecil makanan dan minuman, untuk dibawa ke hutan di luar kota. Garong cilik itu tidak boleh mati kelaparan sebelum berhasil kudapatkan keterangan yang jelas darinya, demikian ia membohongi diri sendiri, untuk mengusir keinginannya yang aneh untuk bertemu dengan si garong cilik itu. Sedangkan tentang nasib Lem Kiong Peng, calon suaminya yang resmi, malahan sudah tersinkir dari pikirannya. Dan langkahnya semakin pasti menuju ke hutan itu. SF. Malam hari di pinggir hutan, tentu saja gelap sekali. Tapi Yos Yau Hau tidak berani menyalakan api, kuatir kalau terlihat dari kejauhan dan bakal mendatangkan kesulitan-kesulitan, apalagi tubuhnya masih kesakitan dihajar seseorang yang tak dikenal dua malam yang lalu, di kaki bukit kehangnia. Kemudian dia ditinggalkan begitu saja, karena dikira sudah mati rupanya. Sampai detik itu, ia belum tahu siapa si penyerang. Yang dia ketahui hanyalah, si penyerang itu memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dari dirinya. Orang itu hanya marah ketika melihat aku sedang memegangi paku emas dari si pendeta pengembara. Dan dengan marah memaki aku sebagai pembunuh. Tiba-tiba setitik sinar terang melintas di benaknya yang penuh kabut ketidaktawan. Ia menduga si pendeta pengembara itu adalah Kim Ting Hang Lu, Liu Kim, tokoh pertama dari Leng San Suoke. Maka orang yang marah atas kematiannya, tidakkah mungkin orang itu juga tokoh Leng San Suoke yang lainnya? Hati Yosyao Haou bergetar, pikirnya, orang itu, kemungkinan besar adalah salah satu dari Hang Oou Jiat Pian, cambuk emaut pencekik leher, liugin atau konggehwi ma, kuda terbang bergigi besi, ma kong. Si kedua dan si ketiga Leng San Suoke. Kemudian sekuat tenaga dicobanya mengingat-ingat wajah dan bentuk tubuh orang yang memukulnya itu. Namun ia cuma setengah berhasil. Yang tergambar kembali di pelupuk matanya tidak lebih dari bayangan seorang bertubuh kurus, gerakannya secepat hantu, namun wajahnya sama sekali tidak jelas karena gelapnya malam. Ciri lainnya, punggung orang itu menggendong seperti tikar yang digulung dan diikat pada kedua ujung gulungannya, seolah-olah membawa sesosok mayat anak kecil. Pengah ia berangan-angan, mendadak didengarnya derap langkah dari kejauhan mendekat ke arahnya. Sesosok bayangan nampak melintas dari arah kota ke arah hutan, melalui dataran rumput di pinggir hutan. Karena dari jarak sejauh itu tidak mungkin mengenali siapa yang datang, Yus Yau Hau tidak mau ambil resiko. Tubuhnya masih sakit kena hajaran penyerang tak dikenal, dan ia tidak mau bertambah sakit lagi kalau mendapat hajaran tambahan. Buru-buru ia bertiarap di rumput ilalang, namun disibakannya sedikit ilalang di depan wajahnya untuk mengintai. Sedetik darah Yus Yau Hau serasa berhenti mengalir karena kejutnya melihat orang itu. Meskipun wajahnya tetap tidak jelas, namun Yus Yau Hau masih kenal bentuk tubuh yang jangkung dan kurus itu, apalagi gulungan tikar yang tergendong di punggung jaya. Itulah orang yang baru saja mengisip pikirannya. Untung aku cepat bersembunyi, Yus Yau Hau bersyukur dalam hatinya. Kalau sampai aku kepergok orang ini sekali lagi, tulang-tulangku bisa dirontokannya semuanya. Orang itu berhenti hanya berjarak lima langkah dari tempat sembunyi Yus Yau Hau, lalu celingukan ke sana kemari. Yus Yau Hau memperhalus suara napasnya, yang untung tersamar oleh desi rangin malam, agar tidak diketahui. Hatinya tegang bukan main. Orang itu melangkah hilir mudik dengan gelisah, dan Yus Yau Hau lebih gelisah lagi. Dalam hatinya Yus Yau Hau bertekad, biarpun kepalanya diinjak, ia takkan bersuara, biar dikira mayat saja. Ia bukan murid Kim Jiok Bun dan tak ada yang mengharuskan untuk bersikap pura-pura gagah perkasa atau tidak takut. Untunglah orang itu tidak sampai menginjaknya, namun terus saja melangkah bolak-balik. Sampai tiba-tiba orang itu bersuit nyaring. Dari bagian lain tepi hutan itu terdengar suitan balasan. Menyusul muncul sesosok tubuh lain berlari-lari mendekat. Seorang yang bertubuh gemuk pendek sehingga mirip sebuah semangka raksasa, namun kecepatan langkahnya sungguh mengejutkan. Si kurus langsung menyambutnya dengan pertanyaan keras bernada gelisah, sudah ketemu. Belum, sahut si gemuk sambil menghentikan langkahnya. Kemarin di mana kau buang tubuhnya? Di kaki bukit kehangnia. Mungkinkah dia belum mati, dan telah pergi ke tempat lain? Maka taulah Yosyao Hau dalam persembunyiannya, bahwa yang sedang dibicarakan kedua orang itu adalah dirinya. Kemungkinan besar memang dia belum mati, atau sudah mati tetapi mayatnya diambil orang lain, Terdengar si gemuk mengemukakan dugaannya. Tindakanmu saat itu sungguh gegabah, kau bisa membuat kehadiran kita di longkoan ini gampang diketahui, padahal mestinya dirahasiakan. Ya maaf saja. Aku tak dapat menahan kemarahanku ketika menemukan mayat Lotoa, si tertua, di lareng bukit. Dan yang kulihat di kaki bukit itu hanyalah dia, maka langsung ku hantam saja orang itu. Si gemuk leleng-geleng kepala sambil berulang kali menarik nafas. Sifat berangasanmu itu ternyata belum hilang-hilang juga. Harusnya kau tanya dulu, kau perimbangkan baik-baik segala tindakanmu, bukan langsung main hantam secara ngawur saja, bisa berantakan nanti semua urusan kita. Buat apa membuang waktu dengan bertanya-tanya segala? Aku sudah tahu dia pasti salah seorang anjingnya Lem Sahai. Aku pernah melihat tampangnya ketika dia keluar dari rumah judi dengan melompati tembok belakang, mengejar si kedok hitam yang merampas uang di rumah judi itu. Nah, siapa lagi dia kalau bukan salah seorang tukang keperluk peliharaan Lem Sahai? Ah, itu kesimpulan yang amat ceroboh. Sementara itu, Yosyaung H.O.U. yang bertiarap di rumputan seperti seekor kada raksasa, ketika mendengar ucapan si kurus itu mulai ingat bahwa ia memang pernah bertemu dengannya. Ketika dia habis melompati tembok belakang rumah judi untuk mengejar si kedok hitam, antara lain ditemuinya seorang penganyam tikar yang bersikap galak dan dingin. Kalau diingat-ingat bentuk tubuh si penganyam tikar itu, tak salah lagi bahwa dia juga lah si kurus ini. Ternyata dia pun seorang jagoan tersembunyi, dan entah berapa banyak komplotannya di dalam kota Longkoan. Saat itulah kembali muncul sesosok bayangan yang berlari-lari cepat dari arah Longkoan. Si gemuk dan si kurus serempak bersiaga, tapi tidak bersembunyi. Sedangkan Yusyaung Hau berdebar demi mengenali yang datang itu adalah Inhyang. Yang kali ini tidak mengenakan seragam malingnya yang serba hitam, melainkan berpakaian ringkas biasa. Yusyaung Hau jadi mencemaskan keselamatan Inhyang. Kalau sampai bentrok dengan si gemuk dan si kurus, yang entah dari pihak mana. Situasi tegang di kota Longkoan sedang merupakan tanah yang subur bagi bibit kesalahpahaman. Inhyang semakin dekat, nampak dia menjinjing sebuah keranjang kecil yang biasanya untuk membawa makanan. Tetapi gadis itu menghentikan larinya, ketika melihat dua orang tak dikenal berdiri di pinggir hutan. Siapa Inhyang dan si kurus sama-sama ingin dijawab lebih dulu? Tapi yang nomor satu di hati Inhyang kemudian bukanlah rasa ingin tahu siapa kedua orang itu, melainkan bagaimana nasib Yusyaung Hau yang tidak nampak di tempat itu. Maka sebelum pertanyaan pertama dijawab, Inhyang sudah mengajukan pertanyaan kedua yang bernada meninggi penuh kecemasan, di mana orang yang terluka itu bahkan keranjang makanan sudah diletakkan, dan tangannya sudah meraba gagang pedang yang mencuat di belakang pundaknya. Orang terluka si gemuk dan si kurus bertanya berbareng. Lalu si kurus yang melanjutkan sendiri, kau mencarinya, apakah kau temannya? Di mana dia Inhyang mengulangi pertanyaannya, lebih cemas dan lebih marah. Bahkan dalam sedetik, pedangnya sudah meninggalkan sarungnya dan tergenggam merat di tangannya yang tegang. Percakapan antara kedua belah pihak terdiri dari banyak pertanyaan, tapi tidak satupun jawaban, sehingga jadi simpang siur dan kesalahpahaman pun meningkat. Apalagi ketika si kurus mulai mengenali siapa Inhyang, Hi, bukankah kau cucu si keparat tua Inkong Beng yang sedang berada di rumah Lemsehai? Benar. Sekarang jawab, di mana orang terluka itu? Jawabannya adalah geram marah si kurus, yang dengan gerak cepat menurunkan gulungan tikar di punggungnya, lalu dibuka, dan dari dalamnya mengeluarkan sebatang tongkat baja penuh gerigi, hanya pada pegangannya lah yang tidak ada geriginya, namun terbalut kain berbulu agar tidak licin kalau dipenggang. Bagus. Jadi inilah cucu si bangsat tua Inkong Beng yang seenaknya saja menuduh kami. Berempat sebagai pembunuh Inkuicu, sehingga kami harus bersembunyi selama 10 tahun ini bentak si kurus sambil memutar tongkatnya sehingga meneru di udara. Sekarang biar ku tangkap kau, untuk memaksa bangsat tua itu mencabut tuduhannya yang tidak benar kepada kami berempat. Ada tiga pihak yang terkejut mendengar kata-kata keras si kurus itu. Pertama adalah si gemuk yang tak sempat mencegah rekannya itu, dalam kemarahan, mengumumkan siapa dirinya secara tidak langsung. Sesuatu yang disesalinya, apalagi diucapkan di hadapan cucu perempuan ketua Kim Jiok Bun. Si gemuk ini geleng-geleng kepala, karena merasa bahwa watak berangasan si kurus ini benar-benar cukup merepotkan. Pihak kedua yang terkejut ialah Yosyaung Haouu di tempat sembunyinya. Kata-kata si kurus tentang kami berempat serta 10 tahun bersembunyi karena dituduh itu langsung mengayetkan si kurus berangasan itu dengan seorang tokoh Leng San Suoke. Dan ketika melihat bentuk senjatanya, tongkat besi bergerigi, Yosyaung Haouu mulai dapat menebak. Yang ketiga ialah Inhyang. Apakah kasalah seorang dari Leng San Suoke? Ya. Tokoh nomor berapa? Supaya arwahmu tidak penasaran, dengarkan. Aku tokoh nomor tiga, Makong yang disebut juga Kong Yehwima, kuda terbang gerigi baja. Si gemuk mengelus dada. Sungguh sulit si kurus berangasan itu mengendalikan mulutnya. Di tempat sembunyinya, Yosyaung Haouu begitu cemas kalau Inhyang marah dan langsung melabrak Makong, bisa celaka sendiri. Namun ternyata tidak. Inhyang tetap terkendali, dan Yosyaung Haouu senang melihatnya. Itu tandanya Inhyang tidak lagi menuduh Leng San Suokei sengotot semula. Itu tanda pula Inhyang berkurang kepercayaannya kepada Lem Sehai, satu-satunya saksi pembunuhan itu, tak peduli Lem Sehai itu calon mertuanya sendiri. Memang Inhyang dapat mengendalikan diri. Yang tak bisa mengendalikan diri justru Makong, yang langsung saja mencaci maki dengan sengit, memangnya Inkong Beng itu apa? Dewa atau malaikat yang serba tahu. Tahi kucing. Dia cuma keledai tolol yang gampang dituntun oleh si ular licik Lem Sehai agar mengejar-ngejar kami. Dan Lem Sehai akan memetik keuntungannya dengan mendapatkan peta harta karun itu. Mulut Inhyang sudah bergerak untuk menjelaskan, tetapi tongkat Makong lebih dulu bergerak dengan dasyat, menyapu datar ke punda Inhyang dengan tipu tiat so hengkeng, rantai besi melintang di sungai. Mendengar deru angin yang menyertai gerak tongkat itu, Inhyang sadar betapa hebat kekuatan lawannya. Ia tak berani membenturnya, melainkan melompat menghindar. Tapi Makong mengejar dengan serangan berikutnya yang hendak meremukan sepasang betis Inhyang. Mendengar deru angin yang menyertai gerak tongkat itu, Inhyang sadar betapa hebat kekuatan lawannya. Tongkat baja bergerigi yang berat itu, di tangan Makong ternyata menjadi seringan sepotong ranting kering saja. Serangan demi serangan penuh kemarahan, saling susul begitu cepatnya. Orang yang melihat akan sulit percaya bahwa di dalam tubuh yang begitu kurus tersimpan tenaga yang begitu hebat. Selain itu, gerak tubuhnya juga cepat dan ringan, seolah berterbangan saja. Barangkali dari segi inilah ia mendapatkan julukan. Sambil diam-diam menonton pertempuran itu, Yosyao Haou diam-diam membatin, seandainya dalam sepuluh tahun ini ayah tidak hanya bermalas-malasan minum arak dan merenungi peta harta karun, tapi berlatih dengan giat, pasti kepandayan ayah juga setaraf dengan orang ini. Tidak perlu lagi ketakutan kepada murid-murid Kim Jiok Bun yang cuma pintar romong besar, bahkan rasanya juga tidak perlu takut kepada In Kong Beng sendiri. Namun kemudian disambungnya kata-katanya itu sendiri di dalam hati, tapi mengingat tabiat ayah yang buruk, semakin tinggi ilmunya akan semakin banyaklah orang yang celaka di tangannya. Sementara itu, In Hi yang telah memainkan ilmu pedangnya dengan penuh kesungguhan. Pedangnya yang gemerlapan memantulkan cahaya rembulan, makin lama makin cepat gerakannya. Karena ia sejak kecil mendapat bimbingan langsung dari In Kong Beng, maka caranya bertempur berbeda dengan murid-murid Kim Jiok Bun yang tidak langsung ditangani In Kong Beng. Biarpun jurus-jurusnya sama, tapi In Hi yang tidak sekedar bergaya dengan jurus yang indah-indah, melainkan setiap geraknya benar-benar bernafaskan pertempuran. Cuma kali ini In Hi yang ketemu lawan yang sungguh berat, bahkan takkan teratasi. Ma Kong sudah menjadi bandit tangguh selagi In Hi yang masih bocah. Dan setelah 10 tahun menggembleng diri di pacu rasa dendam dan ketakutan, Ma Kong agaknya sudah layak mensejajarkan diri dengan para jagoan lapisan atas. Tongkatnya meneru dasyat seperti prahara. Rapat, cepat, keras, didukung tenaga yang mengalir tak habis-habisnya. Maka, cukup dalam 20 jurus, In Hi yang segera jatuh ke bawah tekanan berat yang menyesakan napas. Kalau masih bisa bertahan 10 jurus lagi pun sudah boleh dikatakan keajaiban. Dan Yosyaung HOU yang melihatnya jadi tak tahan untuk terus bersembunyi serta membiarkan In Hi yang dalam bahaya. Tuduhan Kim Jok Bun bahwa Leng San Suokai membunuh pangeran In Kui Chu hanyalah hasil fitnahan Leng Sekai. Namun kalau Ma Kong dibiarkan mengumbar kemarahannya sampai In Hi yang terbunuh, maka urusan itu benar-benar urusan pembunuhan, bukan sekedar fitnah saja. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Yosyaung HOU bangkit dari persembunyiannya sambil berseru, Hentikan! Hentikan! In Koh Nio, Nona, In, dan Masam Siok, paman ketiga ma. Munculnya Yosyaung HOU memang mengejutkan. In Hi yang pada suatu kesempatan telah melompat keluar dari Arna biarpun tetap dalam sikap siaga. Tapi ia merasakan kelegaan rangkap dua. Lega dari tekanan lawannya yang buas, lega pula melihat Yosyaung HOU masih hidup. Sedangkan seruan Masam Siok itu mengherankan Ma Kong, sehingga dia pun menghentikan pertempuran, untuk melihat siapa yang memanggilnya itu. Alangkah tercengangnya ketika melihat si pemanggil itu adalah pemuda yang dua malam yang lalu dipukulnya sampai hampir mati, dan ditinggalkan begitu saja di kaki bukit kehangnia. Kau keparat. Ternyata kau belum mampus kena pukulanku si berangasan ini kembali meraung dan siap menerjang. Kau yang telah membunuh Lotoa. Sekarang harus kuremukan tulang-tulangmu. Tahan, Losem Si gemuk teman Ma Kong mencegah. Tidakkah tadi kau dengar bagaimana dia memanggilmu? Tanyai dulu siapa dia sebenarnya. Ma Kong menghentikan langkahnya, lalu membentak sambil menudingkan tongkatnya, Hi, Bocah. Kenapa kau memanggilku Paman Ketiga? Anak siapa kau? Namaku Yosyao H.O.U. Ayahku adalah Tiat Kak Cuiyo, kambing mabok bertanduk besi, Yosyao H.O.U. menyahut cepat sebelum kepalanya dikeperuk tongkat besi bergerigi itu. Hah? Jadi kau adalah anak Lose si setan arak itu? Atau cuma mengaku aku? Yosyao H.O.U. menyeringai kecut sambil menjawab, Buat apa mengaku aku? Kalau ayahku seorang jutawan yang mewariskan harta setinggi gunung, masuk akal kalau aku mengaku aku. Tapi ayahku cuma seorang buronan yang banyak musuhnya, punya hutang bertumpuk di warung arak, buat apa aku mengaku aku sebagai anaknya kalau bukan benar-benar anaknya? Makong menepuk-nepuk jidatnya sendiri dengan tangan kiri, sambil bergumam, Iya, betul. Tapi, eh, kenapa kau bunuh Toa Siok? Paman tertua, mu yang menyamar sebagai pendetap pengembara itu? Sampai jumpa di atas sungai! Sampai jumpa di atas ruang. Asamu malah kun Di, atas dukungan kiri mereka.